enggak sekolah oke teman-teman semuanya apa kabar teman-teman semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya oke posisi gue sekarang lagi ada di dekat perumahan Azalea Garden seperti biasa ini udah bulan baru Oktober gue mau update progres lagi untuk perumahan di Daru ya Azalea Garden Daru Raya Daru Indah mungkin sama Daru Metropolis atau Esensial Daru ya nah teman-teman gue minta maaf kalau gue baru upload atau baru bikin konten update progres karena belakangan ini sering hujan ya jadi gue mau keluar tuh hujan terus gitu ini aja tadi malem hujan awet banget nih makanya teman-teman lihat jalannya becek ya nah nggak tahu di daerah teman-teman gimana kayaknya semuanya sama ya lagi musim hujan jadi ya gitu kendalanya ya sekarang tuh kalau mau keluar tuh hujan terus apalagi gue mau ngonten malem-malem ya banyak ide gue untuk konten malem-malem melihat perumahan Tenjo Daru gitu cuman hujan terus ya nanti aja deh semoga begitu nggak hujan gue bisa langsung keluar ya ngonten jadi mohon dimaklumi ya kalau agak lambat gitu ya biasanya gue update progres perumahan Daru itu di tanggal 1 tanggal 2 awal bulan ini jadi dimolor tanggal berapa tanggal 7 ya kalau nggak salah sekarang ya sekarang tanggal 7 jadi ya ngaret beberapa hari lah ya oke langsung aja kita akan lihat perumahan di Daru ya kita seperti biasa ke Azalea Garden dulu kita lihat progres tahap empatnya udah sampai mana ya di bulan Oktober ini makasih buat yang udah nonton seperti biasa gue ucapin jangan lupa kasih like-nya juga temen-temen dan mohon maaf jika ada kesalahan atau telat upload videonya ya mohon dimaklumi ya yuk lanjut temen-temen seperti biasa ya ini di Daru nih wah ini kali ini tuh seperti biasa di Daru ini kalau hujan ya kalau hujan itu nggak ada namanya kabar banjir ya Alhamdulillah untuk sampai sekarang sih banjir nggak ada di Daru ya kalau pun hujan gede aman gitu kecuali yang deket kali itu rumah gue deket kali itu sering kebanjiran tapi Alhamdulillah belakangan ini aman nah nggak tahu ke depannya ya temen-temen kalau ke depannya nanti udah jadi kota gitu misalkan kalau sekarang kan masih banyak kebon masih banyak tanah lapangan jadi kayaknya banjir jarang gitu karena cepat keserup sama tanah airnya tapi kalau nanti udah jadi perumahan semua jadi kota nggak tahu nih Daru bakal banjir apa nggak mudah-mudahan nggak banjir ya mudah-mudahan perumahan-perumahan bikin akses airnya juga bagus gitu ya nggak ngasal jadi begitu nanti udah rame sistem perairannya drenasinya bagus jadi nggak banjir gitu ini sekarang emang lagi libur ya tuh banyak banget anak-anak lagi pada main libur kali nggak tahu libur apa sekarang oh hari kelahiran Nabi kali ya nggak tahu deh ini gue ke sini hari Jumat temen-temen tanggal 7 Oktober ya 2022 nah di depan tuh ada progres Daruraya ya yang deket Azalea Garden kalau yang Daruraya deket Azalea Garden update progresnya disini aja ya jadi biar nanti pas disona gue nggak muter-muter sampai sini dari sini kan udah kelihatan nih ada beberapa unit rumah yang lagi dibangun sama Daruraya seperti biasa ya dalam berapa bulan nih udah terja apa ya udah kebangun temboknya temen-temen udah berdiri tembok udah mulai kelihatan bangunan rumahnya meskipun belum ada atap ya ini Daruraya yang ujung nih temen-temen nggak tahu tahap berapa cuma sampai sini doang yang sebenarnya belum dan ternyata sampai sana luas juga tuh masih ada lagi pembebasan tanah bukan pembebasan lagi perataan tanah gitu ya nah Daruraya ternyata luas juga lumayan lah yuk kita lanjut ke Azalea Garden temen-temen gue minta maaf ya kalau update progres gue ya kayak gini-gini aja gitu karena gue juga sebenarnya belum apa nggak terlalu paham sama perumahannya harga-harganya karena gue bukan sales ya gue warga lokal biasa yang ngebantu temen-temen aja buat ngeliat gitu ngeliatin gimana sih sekarang suasananya kondisi terkininya gitu ya apa namanya progres bangunannya udah sampai mana gitu cuman sampai sebatas itu doang kalau blok-bloknya gue nggak hafal harganya juga nggak tahu udah naik apa belum ya kan makanya enaknya temen-temen nanya aja langsung ke salesnya ya nanti nomor salesnya kalau gue masih ada gue kasih deh di deskripsi ya perumahan Azalea ini nah ini dia progres ke tahap 4 temen-temen sepertinya yang disini belum ada progres lagi ya udah dirapin tapi belum ada progres belum ada lanjutan nah kalau yang sono udah ada tuh progresnya lagi membangun atap ya gue nggak bisa ke sono karena jalannya temen-temen aduh becek gara-gara abis hujan disini kalau abis hujan gini soalnya kan masih banyak proyek ya parah sih nah tuh gini temen-temen ya tahap 4 nih ada berapa rumah sih ini lumayan lah ya ada 3 blok yang dibangun blok 1, 2, 3 sampai belakang dan untuk sampai Oktober ini kayak gini ya progresnya temen-temen lagi dibangun atap persiapan pasang genteng kayaknya ya rajin banget bang udah dateng lagi progres bikin atap ya tau aja lagi si abang lagi direkam nah jadi gini ya bloknya ya big boys family family big boys family iya nanti tonton ya ini masih belum pada dateng ya kerja itu udah pada di belakang oh udah di belakang oke ini yang tahap 4 kali ya mau lihat ke belakang jadi si abangnya tau aja youtube ya oh iya yang belakang temen-temen tuh banyak yang udah kerja ada berapa rumah sih ini ya 1, 2, 3 4, 5 antara 5 atau 6 nih yang belakang nih tuh temen-temen kayak gini ya progresnya di tahap 4 bulan Oktober tanggal 7 baru sampai baru ini doang kayaknya Azalea Garda ini progresnya mau kesin yang ini dulu ya 3 blok ini 1, 2, 3 3 blok itu udah jadi semua mungkin nanti baru kesini mungkin ya soalnya yang ini emang baru diratain doang tapi belum ada pembangunan sama sekali belum ada tanda-tanda mau dibangun fondasi belum gitu jadi kayaknya mereka fokus ini dulu ya ini selesai baru nanti kesitu kayaknya ok temen-temen nih kalau kesana gue gak tau emang bisa kemana suatu saat mungkin gue bikin konten berusukan lagi ya berusukan di Daru di Tenjo seru banget ya karena masih banyak jalan-jalan kayak gini nih bikin penasaran emang bisa kemana gitu ya sampai ada jembatan kayu gitu apa perkampungan apa jalan buntu ini gue muternya susah nih temen-temen Azalia Garden cukup ya sampai sini aja kondisinya sekarang kayak gini ya di tanggal 7 Oktober 2022 ya ya lumayan lah ini lagi pembangunan atap mudah-mudahan bulan depan udah bangun genteng udah tinggal finishing gitu ya mudah-mudahan nanti bulan depan seperti biasa kesini lagi ya jadi stay tune aja temen-temen yang pengen lihat progressnya di channel gue ya yuk lanjut kita ke tetangganya nih Daruraya temen-temen ya kita lihat Daruraya yuk disini kalau hujan ternyata gini ya banyak becekan juga banyak genangan nih ini gak bener nih apa ngecor jalannya gak bagus gitu airnya gak ngalir harusnya ngalir ke got gitu ya ini jadi genangan gitu jalannya cepet rusak gitu kalau kayak gitu oke temen-temen selanjutnya kita ke Daruraya ya seperti biasa tetanggaan kita pengen lihat nih rumah yang samping jalan yang ada rukonya kita lihat ya apakah sudah jadi kayaknya udah jadi deh rumah toko gitu temen-temen ini untuk progres rukonya yang kedua lagi udah mau jadi ya tuh kayak gini progresnya ya ruko dua lagi lebar banget rukonya cuman dalamnya kurang ini ya kurang luas jadi manjang ke dalamnya kurang jauh gitu tapi kalau lebarnya sih luas tuh temen-temen rumah-rumah yang di samping jalan rumah toko tuh udah jadi ya udah diwarnain juga itu gerbangnya yuk kita kesini dulu yuk tuh lihat temen-temen progresnya udah banyak yang jadi ya yang kemarin masih belum di chat yang kemarin masih kelihatan batunya batu-batanya gitu ya fable-nya masih kelihatan gitu sekarang udah di udah di chat semua ya yang ini nih nah udah rapih udah kelihatan bagus ya tuh yang ini juga sama udah jadi nah paling yang ini nih yang kemarin kita lihat masih belum ada atap masih hebel sekarang udah ada atap udah diaci tinggal finishing ya tinggal dirapihin tinggal finishing tinggal di chat nah progresnya nyata ya jadi darur raya ini progresnya jelas ya setiap bulannya ada perkembangan dan perkembangan itu cepat misi pak perkembangan itu nggak kayak satu rumah doang nggak tapi satu blok langsung jadi gitu makanya gua suka nih kalau progresnya cepat kayak gini berarti bagus nih ya jadi yang kemarin disini bloknya masih belum jadi semua sekarang udah jadi semua ya tinggal finishing finishing aja ini mah tinggal di aci lagi gitu kan kasih kusen jendela pintu udah diwarnain di chat jadi ya udah temen-temen kalau darur raya progresnya yang disini udah tinggal segini doang nih bentar lagi yang lain-lainnya udah di chat semua udah jadi ya tuh yang ini-ini udah jadi kan kemarin kita terakhir kesini bulan kemarin aja ini belum diwarnain ya belum di chat ya belum jadi kayak gini sekarang udah jadi nih paling yang blokin aja nih satu, dua, dua blok sama tiga blok yang ini nih sama blok ini nih ya jadi ada empat blok lah ya ini depan belakang sama ini juga depan belakang tuh progresnya kayak gini ya darur raya setiap bulannya tuh ada perubahan ya temen-temen kalau kesono-sono gak gue liat lagi karena udah jadi semua yang disono mah jadi progresnya cuman ini doang sama yang ujung tadi ya yang di samping Azalea Garden temen-temen udah liat tadi paling itu doang berarti bener nih akhir tahun tercapai targetnya nih karena kan katanya akhir tahun target udah tercapai nah awal tahun baru yang terakhir tuh yang tanah masih luas disitu tadi tuh baru dibangun katanya gitu tahap terakhirnya itu jadi dari salesnya sih katanya kalau disini rumah subsidi udah banyak yang sold out ya udah banyak yang kejual jadi kayaknya yang ada pun rumah-rumah komersil ya nah ini rumah komersil kayak gini nih rumah komersil double dinding rumah subsidi gak double dinding temen-temen tuh rumah-rumah ruko nya juga udah jadi ya yang di samping jalan ini rumah toko udah jadi semua tuh udah gak ada gak ada yang kerja lagi tapi gak tau chatnya emang warna putih gini apa nanti di chat lagi kalau diputih gini doang kayaknya gak ada variasi sama sekali ya tuh ada yang masih pasang pintu kayaknya di warnain lagi deh kalau putih gini doang terlalu gimana ya ya terlalu oh inilah terlalu datar gitu ya mungkin nanti di chat lagi tuh ya lagi di chat warna merah nah ini rumah-rumah toko temen-temen oh ini ada beberapa yang belum dipasang sih belum semuanya jadi ya ada beberapa yang belum dipasang ininya apa pintu besinya tuh kayak gini ya jadi kamarnya disini dua kamar maninya disitu belakangnya dapur disininya buat toko buat warung gitu ya enak sih ini kalau buat warung pas nih ukurannya kita masuk sebentar ya ini kita masuk blok A3A A3A nomor 19 perumahan Daruraya nah ini temen-temen rumah Ruko tuh kayak gini ya modelnya maaf nih kalau gak linear kalau pusing maaf ya gue lihat sebentar doang maaf jadi kamar 2 disitu disini buat masuk ke Ruko nya disini kamar mandi disini dapur wih udah dapet juga dapurnya ya jadi udah terima bersih ini tinggal nutup belakangnya doang paling tuh disitu juga masih ada sisa buat apalah mungkin kamar mandi bisa dipindahin ke situ kamar kedua kamar kesatunya cukup luas ya rumah Ruko nya bagus juga sih kalau gue lihat belakangnya juga sama rumah Ruko ya jadi satu blok ini kayaknya rumah Ruko deh depan belakang kayaknya ya kita akan lihat yuk depan belakang atau cuma depan doang soalnya kalau belakang maka kan hitungannya gak terlalu samping jalan ya yang samping jalan kan ini tuh ini kan samping jalan utama nih jadi bagus lah buat warung buat apa toko tapi kalau yang belakangnya gak tau deh rumah toko apa bukan kita lihat yuk kayaknya sama deh belakangnya juga oh enggak temen-temen enggak beda ya enggak beda jadi rumah toko di samping jalan utama doang kalau disini udah rumah biasa lagi ya soalnya kalau disini buat rumah toko bukan jalan utama gak ada yang lewat gak laku nanti tokonya jadi kalau toko tuh cuma disini doang ya yang samping jalan utama harusnya ini juga rumah toko nih harusnya nih jadi ini sama ini harusnya soalnya sama-sama depan jalan utama gitu gitu deh yaudah ya temen-temen sampai sini aja dari raya lanjut ke tempat selanjutnya kita kesono ke esensial daru kali ya lihat esensial daru terus daru indah habis itu daru metropolis ya nah nanti tahun depan tuh tanah yang kosong itu tuh temen-temen tuh nah ini kan ada tanah kosong nih jadi ini akhir tahun jadi semua targetnya jadi akhir tahun jadi semua nah ini nih progres terakhirnya di tanah yang ini nih gitu jadi nanti habis dari sono kesini mungkin sama yang belakang tadi tuh ya yang deket Azalea Garden tadi tuh kayaknya masih banyak juga yang kosong di sono ya nah ini juga punya daru raya nih udah di cut and fill jalannya udah ada udah di blok-blok tinggal dibangun aja nunggu ini selesai ya jadi ini tahap terakhir nih oke yuk lanjut aja kita ke daru esensial ya oke temen-temen kita ke esensial daru dulu yuk ya masih ditutup temen-temen esensial daru ini esensial daru gak tau ya gimana ya belum ada progres temen-temen terakhir gue liat katanya okober tapi kayaknya emang arat-arat berat belum ada yang masuk yaudah nanti lain kali gue kesini lagi kalau udah buka ya masih tutup nih temen-temen daru esensial gue jadi gimana ya temen-temen kalau liat review-review perumahan gue apa yang gue review di rumah di video gue perumahan itu belum tentu perumahan itu bener ya temen-temen karena kan gue sendiri bukan bukan dukun gitu bukan peramal gitu jadi gue juga gak tau mana rumah yang bener yang enggak gitu makanya gue cuman nge-review aja temen-temen mastiin sendiri gitu di video gue kan kalau review perumahan gue selalu ngasih saran temen-temen pastiin sendiri aja ke salesnya kalau belum yakin gitu kan gue cuman bantu mantau doang update progressnya nge-review rumahnya gitu ya tapi kalau selebihnya ya temen-temen ini sendiri gitu apa namanya lebih kritis lah karena temen-temen yang pengen beli kalau gue sih kan gak enak ya terlalu banyak nanya kalau gak beli gitu nah ini untuk Daru Indah ada dua progress kayaknya ya ini sama itu gak tau ini punya Daru Indah apa bukan kayaknya bukan deh luas banget kayaknya ini mau buat ruko deh kalau yang sampingnya gak tau tuh yang ada apa namanya fondasi sama udah ada besinya cuman belum ada batu hebelnya ya belum dibangun temboknya tapi kayaknya itu perumahan sih kalau ini kayaknya ruko ya nah Daru Indah ini rumahnya udah rame banget karena emang dia cuman nerusin proyek yang sebelumnya ya nah ini Daru Indah juga ini udah jadi cuman depannya mau dijadiin ruko kayaknya jadi belakangnya rumah depannya ruko tuh nah ini juga nih progress gak tau ini Daru Indah juga atau ruko ya jadi kok Daru Indah kayak gitu sih bang acak-acakan karena Daru Indah ini dulunya apa namanya tanah ini tuh kosong bertahun-tahun temen-temen jadi ini tuh kayak developer ini tuh kayak nerusin aja yang dulu belum selesai diselesain sama dia gitu nah makanya mungkin banyak tanah-tanah di samping jalan ini yang udah dijual atau dibeli sama orang orang-orang masyarakat biasa jadi makanya itu tadi samping jalan dibikin ruko mungkin udah dibeli sama ini ya sama warga-warga sini gitu nah yang belum kebeli sama developer baru ini dijual lagi buat bikin rumah Daru Indah kayak ini nih ini kan rumahnya lihat aja disinnya kan bukan Daru Indah ini tuh ini bukan Daru Indah temen-temen jadi dia mungkin dulunya ngebeli tanah disitu duluan gitu ini juga nih kayaknya gak tau Daru Indah gak tau bukan kayaknya bukan nih kalau dari desain-desainnya gitu makanya jadi acak-acakan maksudnya acak-acakan tuh jadi gabungan gitu ada yang rumah Daru Indah ada yang rumah warga biasa gitu ada ruko jadi gak rapih lah karena ini sekali lagi cuma nerusin doang dia nah kalau Daru Indah gini model-modelnya nih ini progressnya temen-temen yang ini belum jadi gak tau itu diterusin apa enggak ya tinggal finishing padahal kayaknya itu nah yang ini nih kayak gini model-modelnya Daru Indah nih tuh yang belakang juga ada progress ada pembangunan cuman gue kayaknya gak bisa ke belakang lebih jauh ya karena jalannya becek kalau habis hujan becek apalagi tanahnya tanah merah licin jadi paling gue lihat sebentar aja ya yang belakang ini ada lagi gak pembangunan ada tuh temen-temen tuh satu dua misi pak satu dua ada dua lagi yang lagi mau dibangun udah dibikin fondasi yang lainnya kayak gitu ya udah udah jadi sih mungkin dikit lagi lah tinggal finishing-finishingnya doang di sampingnya udah rel tuh yang belakang-belakang kayak gini suasananya sekarang oke lanjut gue gak bisa kesono karena takut macet ya jalannya becek takut licin jalannya nah kalau yang ini ini Daru Indah juga temen-temen tapi ini Daru Indahnya yang dulu tahun 98 apa 97 ya pokoknya masih era Soeharto lah rumah subsidinya era Soeharto ini makanya kalau temen-temen lihat bangunannya udah jadul ya udah tua-tua rumahnya karena emang rumahnya udah lama nah ini yang baru-baru Daru Indah ini nih tuh belakang-belakang cuman kok gue liat Daru Indah yang baru ini gimana ya kayak kurang rapih aja ya ngerjainnya kelihatannya sih tuh tuh ada kereta lewat tuh temen-temen tuh tuh nah ya jadi rumah-rumah yang disini sebenernya udah jadi-jadi cuman gak tau kayak yang setengah-setengah gitu udah jadi tapi belum rapih masih ada bambu masih ada yang belum dicet gitu jadi maksud gue pengennya sih buru-buru rapih semua terus udah ada yang ngisi biar enak ngeliatnya ya jadi udah ada warga sini tuh bisa gue tanya-tanya gitu gimana kesannya tinggal di samping rel kereta ya itu mah bener-bener samping kereta banget itu kalau malem-malem ada kereta lewat berisik ya kalau punya bayi kasian itu enak-enak tidur ada kereta lewat berisik bangun lagi nah ini warga lama nih yang disini itu ada jahit buat acara nikahan temen-temen nah ini kayaknya bukan Daru Indah nih soalnya model-modelnya beda ya gak tau deh kalau yang tau komen aja deh soalnya kayak beda sih desainnya nah ini juga bukan tuh Daru Indah bukan Daru Indah mah model-modelnya islami gitu kayak musola rumahnya bagus sih nah itu di apa marketingnya iya mungkin bukan yang gak rapi ya karena mungkin belum selesai-selesai jadi kayak gak rapi-rapi gitu perumahannya ada yang udah selesai tapi kayak yang belum selesai banget gitu maksudnya udah selesai tapi belum dirapihin masih ada bambu masih ada yang belum dicet masih ada yang baru dibetulin kayaknya mungkin masih tahap ini kali ya itu garansi maksudnya jadi kalau udah dibangun itu kan beberapa bulan boleh komplain ya kalau bangunannya rusak ada kebocoran apa bisa komplain gitu mungkin itu masih tahap kayak gitu tuh jadi masih dicek dulu apa aja nih komplainannya yang kekurangannya gitu kalau yang di ujung ini kayaknya belum ada progress lagi deh si pak kalau yang di ujung ini kita lihat progressnya paling ini doang nih tuh ya sama yang ini nih dua nih ini aja yang daerah sini dua ini udah jadi sama ini nih tapi gak tau nih belum ditinggalin kayaknya ini ada yang sekolah katanya libur nah ini udah ditinggalin yang ini nih tuh berarti satu udah ada yang tempatin nih disini nih yang ini sama yang ini belum nih kayaknya maaf bu gumpang lewat nah ini udah ditempatin satu ya gitu tuh yang ini kayaknya bentar lagi nih yuk lanjut kita kesana sekalian ke Daru Metropolis ya temen-temen temen-temen kalau nanya ke gue ya bang kalau rumah yang mau deket sama stasiun biar bisa jalan kaki mana ya Daru Indah ini salah satunya karena tadi temen-temen bisa lihat ya relnya disitu deket nih juga nih Daru Indah bukan ya oh tadi juga kayaknya Daru Indah deh sama temen-temen cuman belum dibikin aja depannya tuh depannya nanti dikasih kayak gitu tuh biar kayak ornament-ornament gitu nah ini juga ada pembangunan satu rumah ya udah jadi sih tinggal dicet tinggal finishingnya aja itu yang itu kalau yang ini juga tuh kayak gini jadi udah jadi tapi kayak yang masih setengah-setengah gitu kayak yang agak lambat ya itu jendelanya masih belum dicet masih belum rapih lah istilahnya kayaknya ini masih ya masih perapihan lah istilahnya gitu ya cuman gue tuh kayak gak sabar aja pengen buru-buru jadi semua pengen lihat soalnya kalau udah jadi udah bagusnya kayak gimana gitu udah rapi udah ada yang ngisi enak kayaknya jadi yang ini komersil depan nih yang dijual sekarang Daru Indah tuh komersil semua yang subsidi udah gak ada kita akan lihat kita akan lihat Daru Metropolis nih rumah contoh katanya Oktober jadinya ya bener gak ya Oktober katanya ini udah bulan Oktober sekarang nih wah iya temen-temen rumah contohnya udah berdiri ya udah ada atap gentengnya modelnya udah kelihatan gitu ya segitiga gitu cuman belum rapi ya dan gerbangnya juga nih lagi dibangun gerbang masuknya gede banget ya lihat aja besinya sampai segede gitu loh besinya udah kayak buat bikin gedung gitu padahal buat gerbang doang ya nah ini dari Metropolis wah iseng pengen kesono sambil penutupan gue mau lihat Kiara Daru ya temen-temen Kiara Daru kita akan lihat Kiara Daru oh udah mulai rapih jalannya tinggal dicor aja kayaknya ya tapi pintu masuknya setengah udah dicor nih nah gerbangnya nih kayaknya gerbangnya nanti ya udah dicor nih tinggal jalan sama bikin rumahnya aja ya ini udah jadi nih cut and fillnya udah mulai rapih ya Kiara Daru ya kalau gak salah ini ya yaudah temen-temen sampai jumpa makasih buat yang udah nonton kita ketemu lagi di update progress bulan depan ya Daru mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan semoga sekali lagi temen-temen bisa kebantu sama video gue ya oke kasih like-nya dan ketemu lagi di video selanjutnya dan reminding ya datang kemudian dan kemudian ketemu lagi ...